Hai teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Budi dari Budi Tutorials. Di kesempatan kali ini, saya akan share cara untuk membuat shortcut start down dan shortcut restart di Windows 10. Setiap kali kalau kita mau start down atau restart, kita harus ke start menu, kemudian kita harus tekan icon power ini, kemudian kita seleksi mau kita start down atau mau kita restart ya. Nah, dengan cara membuat shortcut di desktop, kita hanya perlu double click untuk melakukannya. Shortcut desktop seperti yang ini ya, kita lihat ada icon start down di sini, kemudian juga ada icon restart di sini ya. Apabila teman-teman ingin meletakkannya di taskbar juga bisa, saya akan tunjukkan caranya juga ya. Contohnya seperti yang ini ya, kita lihat ada icon restart dan icon start down di taskbar-nya ini. Oke, nonton videonya hingga habis ya. Oke, ayo kita mulai. Untuk membuat shortcut start down dan shortcut restart, caranya cukup mudah. Yang pertama, coba kita buat shortcut start down-nya dulu ya. Oke, kita klik kanan mouse kita. Kemudian kita ke new, kita seleksi new ini, kemudian kita klik shortcut. Oke. Nah, di sini sudah ada icon start card-nya. Oke, kemudian di kotak type the location of the item ini. Oke, kita ketikkan start down. Kemudian titik exe, spasi tanda minus s, kemudian spasi lagi tanda minus t, kemudian spasi lagi ketikkan 00. Kemudian klik next. Oke, di sini diminta untuk membeli nama untuk shortcut ini. Nah, di sini kita coba ketikkan start down. Oke. Oke, di sini kita gunakan start down ya. Nama shortcut-nya ini. Kemudian kita klik finish. Nah, shortcut start down-nya sudah dibuat ya. Oke. Kemudian yang kedua, coba kita buat shortcut restart ya. Oke, untuk shortcut restart sama kita klik kanan mouse kita. Kemudian kita klik new, kemudian shortcut untuk membuat shortcut baru. Oke, kemudian kita isikan kotak type the location of the item ini. Kita ketikkan start down. Titik exe, spasi tanda minus, kemudian kita ketikkan R. Nah, tadi adalah S, sekarang adalah R ya. Kemudian spasi lagi kita ketikkan minus T. Kemudian spasi lagi kita ketikkan 00. Oke. Kemudian kita klik next. Nah, namanya kita ubah menjadi restart. Kemudian kita klik finish. Nah, di sini sudah ada dua shortcut yang telah kita buat. Nah, kita lihat ini adalah icon shortcut yang default ya. Nah, kita ingin ganti gambar icon-nya ini. Kita bisa ganti gambar icon-nya ini ya. Nah, untuk mengganti icon shortcut, kita arahkan mouse kita ke icon yang akan kita gantikan gambar icon-nya ini ya. Oke, kemudian kita klik kanan mouse kita. Kemudian kita klik properties. Nah, di properties ini kita ke tab shortcut ya. Tab shortcut ini. Oke. Kemudian kita klik change icon. Nah, ada muncul message ini ya. Kita tinggal OK aja. Nah, sekarang kita pilih icon start down-nya. Nah, kita pilih icon ini ya. Oke. Icon merah ini. Oke. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik OK lagi. Nah, icon-nya sudah berubah menjadi icon start down ini ya. Oke. Oke. Coba kita ganti icon restart ini ya. Caranya sama. Kita harapkan mouse kita ke icon-nya. Kemudian klik kanan mouse kita di atas icon-nya ini. Kemudian kita klik properties. Nah, di sini juga sama. Kita pilih tab shortcut ini. Kemudian kita klik change icon. klik OK saja. Oke. Kemudian kita pilih icon yang kita inginkan. Nah, apabila teman-teman tidak menemukan icon yang teman-teman inginkan, teman-teman bisa cari di internet untuk menampakannya ya. Caranya sudah saya tunjukkan di video sebelumnya. Saya akan letakkan di link. Jadi teman-teman bisa lihat di link itu. Ya, cara menggantikan icon yang berasal dari internet. Oke. Nah, untuk contoh ini coba kita cari di sini saja. Misalnya, misalnya kita pakai icon ini ya. Oke. Kemudian kita klik OK. Oke. Kemudian kita klik OK. Nah, icon-nya sudah berubah menjadi yang seperti ini ya. Kita tinggal double-click icon-nya ini. Sudah bisa start down. Kemudian kita mau restart, kita tinggal double-click icon restart ini. Nah, kemudian apabila teman-teman ingin meletakkannya di taskbar ini, kita harapkan mouse kita ke icon start down ini. Kemudian klik kanan mouse kita. Kemudian kita lihat di sini ada ping to taskbar. Kita tinggal seleksi saja ping to taskbar ini. Kita klik. Nah, kita lihat icon power off-nya atau icon start down-nya sudah ada di sini ya. Oke. Di taskbar ini. Oke. Kemudian untuk restart juga sama. Kita ke icon restart ini. Kemudian kita klik kanan mouse kita. Kita klik pintu taskbar ini. Nah, icon restart-nya sudah ada di sini juga. Oke. Kemudian apabila kita ingin mengubah posisinya, kita tinggal klik saja icon ini. Kemudian tekan mouse kita ini. Kemudian kita geser. Oke. Kemudian yang shutdown-nya juga sama. Kita klik mouse kita. Kemudian kita tekan. Jangan kita lepas ya. Kemudian kita geser. Di posisi yang kita inginkan. Baru kita lepas. Nah, ini shortcut start down-nya sudah kita buat ya. Sudah saya coba ya. Kita double-klik start down-nya ini. Langsung komputer kita menjadi start down. Kemudian kalau kita double-klik restart ini. Langsung restart ya. Demikian juga di taskbar sini. Ini kita hanya satu klik saja. Begitu kita klik icon ini. Langsung start down. Kemudian kalau misalnya kita klik icon ini. Atau icon restart ini. Langsung restart. Oke. Mudah bukan? Demikian saja cara untuk membuat shortcut start down dan shortcut restart di Windows 10. Kalau video ini bermanfaat bagi Anda. Tolong like dan share ke teman-teman lain yang memerlukannya ya. Saya juga akan terus posting video mengenai tips and trik Windows 10 lainnya. Agar tidak ketinggalan. Silakan klik button subscribe untuk berlangganan ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.